As-salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Salam, Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Selamat sore Sobat ASN semua Sore ini kita berkumpul lagi Berjumpa lagi secara mamaya disini Dalam acara webinar tips dan trik biasiswa Yang diselenggarakan oleh ASN Biasiswa Jadi mungkin teman-teman semua disini masih belum familiar Apa sih ASN Biasiswa itu Jadi ASN Biasiswa itu mengupakan bagian dari ASN Nation Sebuah wadah bagi aparatur cipil negara Untuk berbagi dan menginspirasi Nah ASN Biasiswa ini Dia khusus untuk memberikan informasi-informasi seputar biasiswa Baik itu biasiswa dalam maupun luar negeri Bagi para ASN Jadi teman-teman semua, rekan-rekan ASN, sobat ASN semuanya Dapat mengikuti, dapat mendapatkan informasi dari ASN Biasiswa terkait biasiswa itu Oke, jadi sore ini teman-teman semua kita akan mengadakan webinar terkait Biasiswa dari Jerman Yang mungkin teman-teman semua disini masih bertanya-tanya apa sih Biasiswa dari Jerman itu ada apa aja sih Nanti kita akan bahas semua Minggu lalu kita sudah membahas Biasiswa Tuntas terkait Tahapan Biasiswa LPDP itu wawancara Nah, untuk minggu ini kita akan Biasiswa Tuntas terkait Biasiswa DAAD Apa sih Biasiswa DAAD Apa aja yang bisa kita dapatkan Dan apa saja yang harus kita persiapkan ketika kita akan mempersiapkan Akan meng-apply Akan ikut untuk berparsitasi dalam Biasiswa DAAD Pada sore hari ini juga kita telah menghadirkan narasumber Narasumber yang merupakan penerima Biasiswa DAAD Yaitu Kak Hans Nanti akan saya perkenalkan lebih lanjut Sebelumnya, sebelum dimulai Saya akan memperkenalkan diri Nama saya adalah Handrian Saya ISN dari Sekretariat Kabinet Dan pada sore ini saya akan yang berkesempatan untuk Memandu acara Jalannya acara kita pada sore hari ini Baiklah rekan semua Kita akan langsung aja mulai acara kita pada hari ini Namun sebelumnya saya akan Memperkenalkan siapa sih Narasumber kita pada sore hari ini Yang akan berbagi tips dan trik Dan akan berbagi ilmunya tentang Biasiswa DAAD Sebelum kita mulai Saya akan coba bacakan dulu Sivir singkat Perkenalan tentang Siapa Tentang pembicara kita pada sore hari ini Baik Pembicara kita pada sore hari ini adalah Kak Lufthans Ya inilah Kak Lufthans Arstipendi Mungkin disini teman-teman Ada yang benar nih Kalau misalnya kita Kita baca dari namanya aja Kita udah Wah ini udah Jerman banget nih Lufthansa mungkin ya Itu Itu apa Mas Kapai yang Sangat Jerman banget Apakah ada hubungannya antara Lufthansa dan juga Kehidupan Kak Hans yang saat ini ada di Jerman Nanti kita pulik lagi lebih lanjut Kak Lufthans Atau Biasa dipanggil Kak Hans Saat ini merupakan ASN Dari Balai Pelatihan Kesehatan Semarang Kementerian Kesehatan Beliau sudah menjadi ASN Sejak tahun 2011 Kemudian Kak Hans ini menempuh pendidikan Diplomanya Di Universitas 11 Maret Jurusan Desain Komunikasi Visual DKV Kemudian melanjutkan pendidikan ASN Di ilmu komunikasi Universitas 11 Maret juga Dan saat ini Kak Hans Sedang menempuh pendidikan Di University of Crayburg Di jurusan Global Urban Health Mungkin disini juga ada hal yang menarik juga Gimana Kak Hans Mulai dari diplomanya Di DKV Jurusan yang kemudian ASN Ilmu komunikasi Dan sekarang Di bidang kesehatan Mungkin teman-teman juga akan bertanya-tanya Bagaimana sih Kok bisa sih Dari jurusan Dan D3 S1 dan S1 nya Tidak linear Tapi bisa mendapatkan Biasiswa Nanti kita Kupas lebih dalam lagi Tentang hal ini Oke kemudian Kak Hans juga Pernah Mengikuti Short Course Visual Media Di University of Bon Dan ada Beberapa Pencapaian Awards and Achievement Yang telah Dicapai oleh Kak Hans Pertama Di bulan April 2007 Beliau merupakan Top 5 Of the best short movie Dengan judul Film Mencari Nandi Ini merupakan Diselenggarkan oleh BPKRI Dan juga USA Kak Hans Sebagai Director Story Idea Dan juga Script Writer Kemudian di tahun 2019 Kak Hans Ini berhasil Mendapatkan Predicate Sebagai Employee of the Year Best Performance Yang diberikan oleh Balai Pelatihan Dan Kesehatan Semarang Kemudian di tahun 2020 Kak Hans Juga pernah Menjadi moderator Dalam sebuah webinar Dimana Pembicaranya adalah Ibu Nila Muluk Yang merupakan Mantan Menteri Kesehatan Dan Indonesia Dan terakhir Kak Hans Juga pernah Menjadi Second winner Of Young Changemakers Social Enterprise Academy 2.0 Kak Hans Sebagai manager And co-founder Of Nikola Coklat Granted by At America Di US Embassy American Center Indonesia Cukup banyak sekali Cukup sangat Beragam sekali Hal yang sudah Dicapai Kak Hans Jadi kita Semakin tertarik Untuk mengulik Lebih lanjut Tentang Kak Hans Dan juga Tentunya tentang Besiswa DAAD Oke Halo Kak Hans Sudah hadir Di tengah-tengah kita Kak Andrian Dan teman-teman semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam dari Jerman Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sekarang Kak Hans Sedang di Jerman ya Saya masih Student statusnya ini Masih di Jerman Sekarang di sana Jam berapa Kak Hans? Ini sekarang Jam 11 Jadi siang ya Jam 11 Pagi sih Masih jam 11 pagi Di Indonesia jam 4 Iya betul Kak Berarti sekitar 6 jam ya 5 jam Kalau waktu summer 5 jam Nanti kalau waktu Masuk autumn winter Kita beda waktunya 6 jam Jadi ada 2 kali perbedaan Waktu Siap Siap Baik Kak Hans Sebelumnya Kami ucapkan Terima kasih Kak Hans Atas kehadirannya Dan Keluangan waktunya Untuk mau berbagi Bisa tembus di Biasiswa DAAD ini Oke Kak Hans Mungkin Buat memanasan ini Kak Hans Kita pengen tau sih Kenapa sih Kak Hans Akhirnya Memilih untuk Lanjut pendidikannya Di Jerman Di Jerman Kenapa sih Tadi saya Sempat-sempat Nyebut-nyebut Nama Kak Hans Udah-udah-udah Jerman banget nih Kak Hans Apakah ada hubungan Dengan itu Kak Hans Coba Iya Jadi memang bener sih Apa namanya Sebenernya gini Jerman itu bukan Target negara saya Untuk Studi lanjut Sebenernya Target utama saya Sebenernya Waktu itu adalah Belanda Atau UK Belanda sih Sebenernya paling utama Pengen-pengen Mati ke Belanda Tapi Apa namanya Saya kalah Sebelum bertanding sih Waktu mau Apply basis To net Karena Saya udah ditolak duluan Sama Unifnya Dua kali Waktu itu Saya pengen ke Maastricht Dan satu lagi Di kit Royal Situ Tapi Udah ditolak duluan Jadi Nggak bisa tuh Buat daftar Setu net Waktu itu Saya sebenernya Nggak masukin List DAD itu Dalam Target List saya Sebenernya Waktu itu Cuman Memang Kalau untuk Target negara Yang pengen saya Kunjungi Itu memang Jerman Apa namanya Memang ada Historinya sih Memang ada Historinya Kenapa Nama saya Lufthans Itu karena Dulu Waktu pas Ibu saya Sekitar Hamil Mungkin 2 3 bulan Pas angkatan Hamil Beliau Pernah ke Jerman Ada student exchange Di Jerman Jadi Pulang balik Ke Indonesia Jerman Itu menggunakan Pesawat Lufthansa Dan ketika Saya lahir Akhirnya Untuk Mengenang Selama Hidup di Jerman Pengalaman Selama di Jerman Akhirnya Ibu memberikan Nama Pesawat Lufthansa Ke nama saya Dan A-nya dipanjang Art stipendi pun Sebenarnya Itu singkatan Art stipendi Itu Stipendi Kalau dalam bahasa Jerman Stipendium Artinya Besiswa Warship Itu Apa namanya Sejarahnya juga dari situ Art stipendi Ini juga ada Jerman 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 Sebenarnya Gitu sih Tapi Itu tadi Kalau kembali ke Kenapa saya pilih Jerman Sebenarnya Ini Nggak ada di Nggak ada di Apa namanya Nggak ada di Target Besiswa saya Sebenarnya DAD Waktu itu Saya pengen ke Belanda Karena Belanda Dekat sama Jerman Saya pengen ke Jerman Memang Tapi Tapi Kalau teman-teman Tahu lah Mungkin Sudah Mungkin Sudah Stigmanya Kalau kita ke Jerman Bahasanya Harus bahasa Jerman Stigmanya Seperti itu Sama Seperti Stigma saya Kayak dulu Yang Teman-teman Tahu juga Belajar Bahasa Jerman Itu Susah Dan Saya pun juga Sempat belajar Bahasa Jerman Susah sih Susah banget Belajar Bahasa Jerman Itu mungkin Jadi Mungkin Sekilas aja Kenapa Saya Akhirnya Terus Malah Malah Kegeser Yang tadinya Sebenarnya Nggak pengen Apply Besiswa DAD Tapi karena Ternyata Kita ada kesempatan Akhirnya Saya Mendaftar Besiswa DAD Ini Dan Alhamdulillah Malah Keterima Mungkin Sudah Takdirnya Saya Kulih Di Jerman Oke Cukup Menarik Ceritanya Walaupun Mungkin Kahan Semuanya Kemana Tapi Yang lebih Tahu Kemana Yang lebih Baik Betul Sejarah Sejarah Kebelakang Sudah Ada Seperti Apa Mungkin Namanya Doa Dari Orang Tua Kahan Ya Luf Tansel Benar 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 Kepada Sobat TSN Semuanya Mungkin Kak Hans Bisa Cerita Sedikit Disini Apa sih Biasiswa DAD Itu Kak Hans Saya Mungkin Masih Belum Terlalu Familiar Dengan DAD Mungkin Teman-teman Disini Masih Banyak Yang Belum Tahu Apa sih DAD Itu Mungkin Kak Hans Bisa Cerita sedikit Kak Hans Apa sih Biasiswa DAD Oke Bisa Jadi Gini Biasa DAD Itu Kalau Istilahnya Teman-teman Mungkin Sudah Paham Apalagi Yang Splashive Hunter Pasti Sudah Tahu Yang namanya Fulbright Chevening Atau AAS Itu kan Biasiswa Yang Dimiliki Oleh Negara Tersebut Yang Menyediakan Biasanya Negara Tersebut Misalnya Chevening Yang Menyediakan Dari Inggris AAS Dari Australia Dan Amerika DAD Ini Juga Sama Biasiswa Ini Disediakan Oleh Pemerintah Jerman Sebenarnya Gak hanya Pemerintah Jerman Jadi DAD Ini Kepanjangannya Adalah AAS 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 Atau Dalam bahasa Inggrisnya Itu German Academic Dines Pertukaran Akademis Jerman Nah Biasiswa DAD Ini Gak hanya Dari Pemerintah Jerman Untuk Funding Tapi Ada Beberapa Lembaga Dari Hidupan Union Dari Beberapa Lembaga Private Juga Yang Ada Di Jerman Jadi Jadi Satu Membentuk Lembaga Yang DAD Ini Yang Bertanggung Untuk Memberikan Biasiswa Kepada Negara-negara Berkembang Dan Itu Salah Satunya Adalah Indonesia Menariknya DAD Ini Mungkin Kalau Teman-teman Juga Banyak Yang Belum Tahu DAD Ini Punya Banyak Skema Gitu Ya Ada Banyak Skema Mulai Dari Skema PPGG Untuk Public Policy Good Governance Jadi Teman-teman Yang Terlibat Di Apalagi Teman-teman AS Yang Pengen Memperdalam Ilmu Tentang Kepemerintahan Itu Kayaknya Wajib Untuk Daftar PPGG Tapi Kalau Teman PNS Lain Mungkin Yang Pengen Daftar Di Jurusan Jurusan Lain Selain Yang Kepemerintahan Bisa Daftar Di Jurusan IPOS Khususnya Untuk Yang S2 Ada Juga Lain Apa Skema Yang Lain Seperti Skema Beasiswa Arsitektur Kemudian Ada Skema Untuk Beasiswa Musik Beasiswa Fine Art Design Kemudian Dan Sebagainya Nah Ini Tentunya Setiap Skema Mungkin Perlu Di Highlight Juga Setiap Skema Itu Bisa Jadi Berbeda Beda Secara Nah Khusususnya Untuk Beasiswa EPOS Ini Itu Lebih Menurut Saya Ini Lebih Mudah Ini Saya Langsung Aja Mungkin Untuk Persyaratan Jadi Untuk Persyaratannya Ini Atau Jalurnya Ini Sebenarnya Lebih Mudah Dibanding Beasiswa Yang lain Kalau menurut Saya Karena Beasiswa DAAD Itu Cuma Satu Jalur Jadi Kita Hanya Daftar Melalui UNIF Saja Jadi Kita Nggak Perlu Daftar Dua Jalur Ke DAAD Sendiri Ke UNIF Sendiri Jadi Kita Enak Langsung Satu Jalur Aja Kita Daftar Lewat UNIF Nanti Kalau Kita Loloh Administrasi Pasti Nanti Nanti Ada Pengumuman Dari UNIF Untuk Kita Seperti Dulu Waktu Pas Saya Itu Ada Pengumuman Langsung Saya Diterima Di UNIF Tapi Belum Diterima Beasiswanya Nanti Dari UNIF Ini Perlu Teman Teman Ketahui Dari UNIF Ini Nanti Akan Men Short List Apa Namanya Mahasiswa Mahasiswa Yang Kandida Tadi Itu Yang Kira-kira Berkompeten Atau Eligible Untuk Mendapatkan Beasiswa Nah Dari Short List Ini Misalnya Contohnya Saja Jurusan Saya Misalnya Contoh Dia Akan Men-sortize 10 Orang Nah Sortize 10 Orang Ini Dari Satu Sampai Nomor Sepuluh Nanti Dari Short List Ini Dari UNIF Atau Jurusan Ini Nanti Itu Nanti Yang Akan Mengirimkan DAAD Punya Kuota Berapa Nih Misalnya Kebetulan Tahun Saya Waktu Pas Zaman Saya Itu DAAD Punya Kuota 6 Untuk Jurusan Saya 6 Orang Jadi Otomatis Nanti Ranking 1 Sampai 6 Itu Akan Diumumkan Untuk Dapat Menerima Besis Ini Atau Menolak Menolak Juga Bisa Nah Kebetulan Yang Angkatan Saya Selanjutnya Saya Baru Tahu Juga Dari Jurusan Itu Dan Kita Harus Memikat UNIF Doang Kita Nggak Perlu Memikat Dua Orang Nggak Perlu Memikat UNIF Dan DAAD Secara Terpisah Jadi Yaudah Semuanya Bergantung Dari UNIF Dan Enaknya Lagi Yang Kedua Tidak Ada Kuota Negara Nah Mungkin Teman-teman Kalau Teman-teman Tau Di beberapa Bisa Yang lain Ada Kuota Negara Misalnya Indonesia Kota Berapa Kalau Ini Di DAAD Itu Tidak Ada Kuota Negara Jadi Contoh Seperti Di Jurusan Saya Di Jurusan Saya Itu Ada Dua Orang Dari Indonesia Sama-sama Dari Indonesia Ada Dua Orang Yang Angkatan Saya Maksudnya Yang Kohort Saya Terus Saya Tau Dari Teman Saya Yang Lain Yang Yang Sama-sama Keterima DAAD Skema EPOS Itu Ada Dari Negara Peru Itu Dua Orang Jadi Selon Kalian Memenuhi Sarat Dan Kemudian Dapat Memikat Jurusan Atau Unif Yang Kalian Tuju Menurut Saya Pasti Akan Mudah Untuk Dapat Diterima Itu Nanti Mungkin Kita Bahas Untuk Bagaimana Tips Oke Terima kasih Hans Untuk Penjelasannya Ini Banyak Hal Yang Menarik Yang Saya Catat Pertama DAAD Ini Beasiswa Langsung Dari Pemerintah Jerman Ya Hans Kemudian Ada Banyak Skema Dari DAAD Ini Tadi Kalau Misalnya Yang Sudah Mau Spesifik Langsung Arsitek Ataupun Mungkin Saya Sempat Baca Ada Art Ada Musik Kemudian Ada Public Policy And Good Governance Mungkin Ini Yang Sangat Seksi Buat ASN Jurusan Yang Mainstream Buat Teman ASN Ini Ada Ternyata Kemudian Epos Ada 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 Bidang Yang Kehususannya Juga Nah Ini Menarik Berarti Kehans Banyak Sekali Jalur Yang Bisa Kita Tempun Dengan Berbagai Jurusannya Kemudian Tadi Kehans Sempat Bilang Kalau Misalnya Di Besiswa DAAD Ini Kita Hanya Cuma Satu Jalur Mungkin Saya Teringat Ada Besiswa Serupa Juga Mungkin Kalau Misalnya AAS Kita Langsung Ke ASNya Nanti ASNya Yang akan Menuruskan Ke Universitas Kemudian Ada Begitu Dengan Koika Kita Ke Koika Korea Nanti Korea Akan Menuruskan Ke Universitas DAAD Ini Sebaliknya Jadi Kita Langsung Berhubungan Dengan Universitas Universitas Yang akan Mengasihkan Rekomendasi Nah Berarti Kak Hans Mau Pastiin lagi Berarti Setiap Tahunnya Itu Universitas Dan jurusan Juga Ditentukan Yang DAAD Kak Hans Betul Tapi Ini Saya Perlu Halat Ini Yang khusus Untuk Jurusan EpoS Bukan Jurusan Skema Yang EpoS Saja Karena Skema Yang lain Saya Tidak Terlalu Paham Apalagi Yang S3 Atau Yang PPGG Dan Yang Arsitek Dan Sebagainya Khususus Yang EpoS Itu Satu Jalur Jadi Hanya Dari Pihak Unif Saja Untuk Untuk Apa Namanya Untuk Mengirimkan Aplikasinya Semua Aplikasinya Requirements Tadi Pertanyaan Apa Kak Adrian Ya Berarti Ini Apa Namanya Untuk Jurusannya Dan Universitas Langsung Yang Kita Tidak Bisa Milih Sendiri Betul Betul Untuk Yang Jurusan EpoS Ini Ini Kelemahannya Bases Jadi Tidak Seperti Bases Yang Lain Mungkin Bisa Bebas Memilih Jurusan Atau Mungkin Ada Beberapa Tema Tertentu Tema Jurusan Tertentu Tapi Kalau DAD Ini Sudah Ditentukan Universitasnya Sudah Ditentukan Juga Jurusannya Jadi Contohnya Teman-teman Yang Bidang Kesehatan Seperti Saya Saya Pemilat Lanjut Bidang Kesehatan Di DAD EpoS Ini Skema EpoS Cuma Ada Tiga Pilihan Saja Meranda Jurusan International Health Di Berlin International Health Di Hidelberg Dan Urban Health Yang Di Freiburg Ini Jadi Tidak Banyak Pilihan Sebenarnya Untuk Jurusan Terentu Apalagi Mungkin Ada Jurusan Spesifik Yang Barangkali Tidak Tidak Ada Di Skema EpoS Ini Itu Pelangkanya Memang Oke Berarti Buat Sobat ASN Semua Yang Berminat Untuk Apply DAD Bisa Langsung Dilihat Lihat Juga Ya Untuk Jurusan Mana Jurusan Mana Yang Sekiranya Sesuai Dengan Background Kita Baik Itu Pendidikan Maupun Pekerjaan Seperti Itu Ya Jadi Nanti Dari List Ini Kita Di Akhir Bisa Ini Laya Bisa Sharing Untuk List Biar Bisa Lihat Sendiri List Dari Biasiswa Ini Di List Ini Sudah Ada Jurusannya Apa Terus Kemudian Universitas Apa Terus Kemudian Berapa Lama Jadi Beda Kebetulan Yang Saya Yang Sekarang Ini Itu Cuma 12 Bulan Atau Satu Tahun Tapi Ada Beberapa Lagi Yang Lain 18 Bulan Ada 24 Bulan Jadi Beda Beda Terus Kemudian Ada Keterangan Juga Kuliah Menggunakan Bahasa Apa Karena Ada Beberapa Tidak Semuanya Menggunakan Bahasa Inggris Tapi Ada Satu Atau Dua Jurusan Dari Skema ECOS Yang Menggunakan Beda Jerman Atau Campuran Jerman Inggris Seperti Itu Oke Berarti Semuanya Sudah ditentukan Termasuk Bahasa Yang Akan Digunakan Dan Termasuk Dateline Itu Juga Ini Juga Penting Dateline Itu Beda-beda Dateline DAD Skema ECOS Ini Beda-beda Kalau Teman-teman Nanti Lihat Di List DAD ECOS Ini Itu Nanti Teman-teman Harus Tau Nih Jurusan Yang Mau Didaftar Itu Datelannya Kapan Karena Variatif Contohnya DAD Punya Saya Waktu Itu Maret Di Tahun Ajaran Yang Berjalan Yang Lain Itu Mungkin Nanti Tahun Sebelumnya Bulan Seperti September Tahun Ajaran Tahun Depan Berarti Tahun Ini Sekitar Bulan September Ada Agustus Juga Ada Yang Oktober Dan Sebagainya Nanti Teman-teman Bisa Lihat Oke Kak Hans Terima Kasih Jadi Benar-benar Udah Ditentukan Secara detail Semuanya Segala hal Itu Dan Itu Masing-masing Skema Itu Beda-beda Oke Kak Hans Mungkin Kita Masih Dalam Rangka Pengenalan Apa Biasiswa DAD Terus Tadi Kak Hans Bilang Kalau Misalnya Deadline Itu Juga Beda-beda Kalau Misalnya Yang terdekat Ini Mungkin Ini Membuat Webinar Ini Karena Dalam Waktu Dekat Sudah Dibuka Sudah Dibuka Jadi Biasa DAD Sudah Bukaan Teman-teman Kalau Yang Tadi Teman-teman Minat Untuk Yang Skema PPGG Ini Beda Skema Dengan Epos Skema PPGG Ini Kebetulan Sudah Buka Dan Sudah Mendekati Deadline Deadline Itu Tanggal 31 Juli Jadi Akhir Bulan Ini Jadi Teman-teman Mohon Nanti Mungkin Bisa Langsung Aja Mampir Nanti Akan Saya Kasih Link Atau Mungkin Bisa Sekarang Boleh Boleh Saya Share Boleh Atau Nanti Saja Mungkin Nanti Nanti Biar Enak Nanti Diakhir Aja Nanti Saya Akan Share Link Yang Khusus Untuk PPGG Khusus Khusus EPOS Jadi Teman-teman Bisa Lihat Jurusan Yang Kira-kira Teman-teman Minak Itu Yang Mana Untuk Itu Untuk PPGG Semua Jurusan Kebetulan Sama Yaitu Akhir Bulan Ini Nah Kalau Untuk Yang EPOS Itu Yang Berbeda-beda Tadi Ada Agustus September Oktober Itu Bervariasi Oke Kan Sihat Berarti Nanti Akan Di Share Jadi Teman-teman Semua Mungkin Yang Jerman Udah Harus Langsung Abis ini Langsung Dibuka Websitenya Nanti Dikasih Tahu Juga Sama Kahans Kira Dimana Kita Bisa Cari Informasi Tentang DAAD Ini Baik Kahans Kahans Terus Terkait Juga Soal Masih Tentang DAAD Ini Ke Keunggulan Ini Apa sih Kahans Kenapa Kita Harus Apply DAAD Ini Ini Baik Ini Tanyaan Bagus Yang Pertama Keunggulannya Tidak Ada Batasan Usia Jadi Teman-teman Kalau Kita Tahu LBDP Ada Batasan Usia 35 Kalau Tidak S2 Terus Yang Lain Juga Mungkin Ada Batasan Usia Tapi DAAD Ini Tidak Ada Batasan Usia Jadi Teman-teman Usia Berapapun Mau lanjut S2 S3 Silahkan Bisa Mendaftar Khusus Yang Mau lanjut S2 Skema EPOS Ini Silahkan Teman-teman Bisa Mendaftar Nah Saya Agak Saya Mau Sedikit Spoiler Sebenarnya Yang Pesaratan Yang kedua Sebenarnya Adalah Selain Tidak Ada Keunggulan Yang lain Adalah Tadi Itu Keunggulannya Cuman Ada Pesaratan Sebenarnya Ada Pesaratan Yang Namanya DAAD Itu Usia Ijasa Itu Tidak Boleh Lebih Dari 6 Tahun Nah Itu Sayangnya Disitu Cuman Saya Sedikit Kasih Bocoran Teman-teman Teman-teman Tidak perlu Khawatir Kalau Usia Ijasa Lebih dari 6 Tahun Karena Apa Kebetulan Satu Angkatan Dengan Saya Itu Ada Yang Diterima Itu Teman saya Dari Libya Dan Juga Dari Gambia Dua-duanya Itu Usia Ijasa Lebih dari 6 Tahun Nah Tapi Diterima Kenapa Bisa Diterima Karena Memang Mereka Bagus Dalam Merangkai Motivation Letter Dan Dan Juga CV Itu Sangat Menarik Dari Jurusan Sehingga Tadi Saya Bilang Yang Merentukan Universitas Satu Jurusan Kemudian Baru Dikasihkan Ke DAAD Untuk Daftar Sotlist Itulah Keunggulannya Makanya Teman-teman Tidak perlu Khawatir Misalnya Teman-teman Usia Ijasa Lebih dari 6 Tahun Tapi Pengen Mendaftar Coba Coba Tidak 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 Ketika Teman-teman Benar-benar Eligible Yaudah Nanti Pasti Dari Jurusan Ketika Mereka Sudah Suka Dengan Teman-teman Suka Dengan Kita Sudah Wah Saya Pengen Jadi Mahasiswa Saya Dengan Skema Beasiswa EPOS Pasti Nanti Akan Diurutan Ranking Jangan khawatir Terus Kemudian Kemudian Yang lain Besiswa DAD Ini Salah Satu Besiswa Yang IELTS Hanya 6 Minimal 6 Kalau Yang lain Mungkin Syaratnya 6,5 Untuk DAD Hanya 6 Untuk Persyaratannya Dan Cuman Memang Teman-teman Berlukan Perlu Agak Sedikit Research Di masing-masing Jurusan Itu Ada Berbeda-beda Kalau Ini Sarat DAD Nah Dari Sarat Jurusan Itu Beda-beda Ada Yang 6 Ada 6,5 Bahkan Ada Yang 7 Tapi Kemarin Saya Lihat Ketika Saya Explore Itu Rata-ratanya Memang 6 Tapi Ada Beberapa Jurusan Lain Yang Mensyaratkan Lebih dari 6 Atau Bahkan Ada Yang 7 Yang Teman-teman Perlu Explore Sendiri Kemudian Dokumen Juga Cukup Mudah Cuma Hanya Ada Motivation Letter TV Kemudian Persyaratan SK Kita Intinya Bukti Kita Bekerja Karena Minimal Persyaratan Itu Minimal Kerja 2 Tahun Jadi Teman-teman Yang Sudah PNS 2 Tahun Bahkan Bisa Itu Tidak Masalah Bisa Mengajukan Persyaratan Cukup Mudah Tadi Kemudian Itu Saja Tidak Ada Personal Statement Atau Tidak Ada IC Kita Tidak Perlu Nulis IC Yang Segala Macem Kemudian Tidak Ada Tes Pewasan Kebangsaan Dan Sebagainya Intinya Tidak Ada Jadi Tidak Cuman Mudah DAD Melihat Poinnya Paling Besar Adalah Bukan DAD Tapi Dari Jurusan Melihat Poin Besar Adalah Dari Motivation Letter Teman Teman Dan Yang Kedua Dari CV Itu Yang Dilihat Paling Besar Kemudian Nanti Kita Bisa Bahas Untuk Motivation Letter Dan CV Kemudian Yang Berikutnya Adalah Seleksi Semuanya Diserahkan oleh Kampus Terus Tidak Ada Kota Negara Terus Teman Teman Nanti Dapat Juga Yang Namanya Short Cours Untuk Bahasa Jerman Jadi Teman Teman Bisa Belajar Bahasa Jerman Gratis Di Jerman Juga Sebenarnya Di Jerman Juga Cuman Karena Saya Angkatan Corona Jadi Kemarin Akhirnya Dilaksanakan Online Tapi Yang Asli Sebenarnya Di Jerman Juga Mendapatkan Short Cours Gratis Selama Beda-beda Ada Yang Dua Bulan Ada Yang Nambulan Ini Tergantung Dari Jurusan Masing Jurusan Kalau Jurusan Saya Kebetulan Hanya Dua Bulan Terus Kemudian Teman Teman Juga Mendapatkan Health Insurance Gratis Juga Dari Bisa Dua D Ini Dimana Mungkin Kalau Yang Saya Tahu Kalau DLP DP Kalau Misalnya Yang Mereka Mau Ke Jerman Itu Harus Nyari Sendiri Health Insurance Nah Disini Sudah Disediakan Langsung Dua Kalau Health Insurance Termasuk Teman Nanti Ketika Bawa Family Karena Ini Keunggulan Yang Lain Adalah Ada Family Allowance Di DAD Ini Teman Teman Bisa Bawa Istri Atau Suami Kemudian Bawa Anak Juga Dan Itu Nanti Insurance Ditanggung Juga Sama DAD Kemudian Ada Yang Namanya Rain Subsidi Di DAD Ini Apa Ketika Teman Membayar Sewa Apartemen Itu Lebih Dari 30% Dari Uang Yang Diberikan DAD Itu Nanti Teman Teman Bisa Mengajukan Untuk Rain Subsidi Nanti Ada Tambahan Dari DAD Contohnya Saya Menghabiskan 450 Euro Per Bulan Untuk Sewa Apartemen Ini Saya Apply Dan Dapatkan Subsidi Untuk Apa Namanya Allowance Per Bulan Kemudian Yang Kemudian Yang lain Teman Teman Di DAD Itu Banyak Koneksinya Tidak Hanya Koneksi Untuk Sesama Indonesia Saja Sesama Penerima Biasa DAD Indonesia Tapi Koneksinya Banyak Dari Berbagai Negara Bahkan Termasuk Dari Teman Temannya Ada Di Jerman Juga Gitu Nah Contohnya Beberapa Ada Banyak Event Juga Yang Diselenggar ODAD Kemudian Ada Seminar Seminar Yang Bisa Kita Ikuti Dari Para URD Termasuk Kursus Termasuk Termasuk Yang Tadi Saya Ikuti Itu Itu Karena Saya Menerima Biasa DAD Jadi Saya Bisa Ikuti Kurs Tambahan Itu Tadi Terus Kemudian Ada Apa Namanya Untuk Alumni Biasa DAD Itu Ada Program Khusus Ada Seminar Ada Re-invitation Program Ke Jerman Dari DAD Ada Kurs Juga Sama Ada Internship Nah Internship Juga Menarik Cuman Memang Saingannya Agak Ketat Kalau Internship Ini Jadi Internship Yang Disedi DAD Ini Internship Yang Bekerjasama Dengan Beberapa Organisasi Internasional Dan Itu Khusus Untuk Para Penerima Bisto DAD Aja Kebetulan Kemarin Saya Apply Tapi Saya Tidak Lolos Karena Memang Saingannya Cukup Ketat Tapi Ini Sangat Menarik Kalau Teman Teman Ingin Mencoba Bekerja Atau Di Suasana WSO Dan Sebagainya Itu Bisa Apply Internship Ini Nanti Disedi DAD Terus Kemudian Biaya Visanya Itu Gratis Jadi Teman Teman Tidak Perlu Bayar Biaya Visanya Termasuk Pengurusan Visanya Sangat Sangat Kilat Para Award Di DAD Itu Cuma Sekitar 2-3 Harilah Itu Sudah Bisa Dapat Visanya Langsung Beda Dengan Yang Yang Umum Itu Sampai Satu Bulan Dua Bulan Dan Seterusnya Terus Kemudian Perpanjangan Residen Premis Juga Gratis Dimana Kalau Disini Perpanjangan Terusnya Bayar 100 Euro Tapi Karena Kita Dari DAD Werd Kita Gratis Terus Terus Terus